Halo teman-teman, dan yang belum jadi teman, berteman yuk! Assalamualaikum, selamat datang kembali di video saya. Hari ini kita puasa pertama ya, selamat berpuasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Biasanya karena kita lagi BSBB sekarang ini, kemarin-kemarin pasti di rumah lagi banyak jajan ya, bungkus-bungkusnya. Kalau bisa nggak usah dibuang, kita manfaatkan untuk jadi sesuatu. Hari ini saya akan mencoba memanfaatkan bungkus jajan anak saya ini jadi brush, brush love-love seperti ini. Oke, caranya kita benting. Bentingnya terserah mau selebar apa, selebar ibu jari begini nggak apa-apa, atau seruasnya saja juga nggak apa-apa. Nah, nanti hanya akan berpengaruh pada besar kecilnya brush. Kita potong selebar ini, ini saya hampir seibu jari seperti ini. Kita potong panjang, jadi yang dibunting nanti yang sebelah ini ya, batangnya ini kita gunting sepanjang ini nanti ya. Oke, lalu tahap kedua, kita lipat membentuk segitiga. Tutorial hari ini, tutorial gampang-gampangan aja ya. Nah, kita lipat seperti ini, segitiga seperti ini, sampai ke ujung nanti. Nah, ini kan harusnya dimasukkan ke sini, kalau kurang, kita lihat. Ini yang golong, ini masih banyak, jadi kita gunting saja sedikit. Yang ini, terus kita masukkan. Sebelum dimasukkan, kita alih macam ini ya. Sebelum, kita masukkan. Atasnya kita lem lagi, yang bagian ininya. Nah, yang ini kan juga ada bolongan, kita lim juga. Nah, ini, kalau sudah. Lalu sudah, kita lipat tengahnya, seperti ini. Nah, terus kita lim, tengahnya sini kita lem ya. Terus kita tekan sebentar, seperti ini. Sampai nempel. Nah, sudah jadi, seperti ini. Lalu, langkah selanjutnya, kita gunting ujung-ujungnya. Nah, gunting, seperti ini ya. Seperti ini. Sudah, kita lem ujung-ujungnya tadi. di lem, terus ditunggu kering ya. Jadinya seperti ini. Tinggal kita tambah pin. meletakkannya agak ke atas gini ya. celah-celahnya dikasih juga, biar. lebih kuat. Terus, atasnya juga dikasih. dikasih ya. Nah, kalau sudah gini, kita tunggu keringnya. Nah, sudah jadi ya. Brose. Heart. Yang caranya sangat-sangat mudah. Ini bisa bikin banyak, terus dibagi-bagiin ke sahabat. Atau jadi souvenir, souvenir ulang tahun atau pengajian. begitu juga bisa. Oke. Video kali ini sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.